Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Seperti itu Iya nih gue kebablasan Maaf ya nanti ke depan gak seperti itu Habis itu masalahnya kelar Sedangkan dia udah melakukannya dalam waktu sebulan Nah gue jadi berpikir kayak gitu Waduh lu enak ya Lu cuma tinggal minta maaf Kelar ya Tapi tanggung jawab lu selama sebulan Lepas gitu ya Lu gak melakukan tanggung jawab lu selama sebulan Itu dengan baik Nah gue jadi bertanya nih Ini kata maaf lu nih Ya gimana ya Jadi murah atau enggak Nah apalagi dengan kondisi ini Yang gue sering denger banget tuh Entah di twitter Entah di instagram Entah di youtube Ada banyak orang melakukan kesalahan Terus klarifikasi Minta maaf Abis itu beres Terus abis itu Seolah-olah tuh gak ada Gak ada perubahan sama sekali Nanti ke depan dia lakukan kesalahan lagi Gitu lagi Gitu lagi Dan lain sebagainya Walaupun kadang-kadang berpikir Oh mungkin itu demi Demi Dia tetap populer Dan lain sebagainya Tapi gue jadi mikir sih Apakah kata maaf tuh Jadi murah Di masa sekarang Apalagi dengan ada banyaknya Akun-akun influencer Kayak gitu Ataupun akun-akun orang-orang Yang punya follower-follower banyak Ketika salah melakukan Kesalahan Minta maaf Ya kelar Berarti Kayak gitu Apakah kita Bisa permisif juga Terhadap kesalahan-kesalahan Yang terjadi Nah itu Jadi gimana tuh Antara menyimbangkan Antara Oke Gue memaafkan lu Dan oke Kayak gitu Jangan ulangi lagi Seperti itu Gue gak mau juga Lu hidupnya sengsara Hanya karena satu kesalahan lu Jadi gak ada Gak ada second chance Kayak gitu Tapi Jangan Mentang-mentang hanya ngomong Maaf terus Akhirnya Ketika kesalahan Maaf lagi Maaf lagi Maaf lagi Kayak gitu Nah Nah itu gimana tuh Memangnya Imbangkannya Gue lagi kepikiran aja tuh Apakah Pata maaf Itu jadi murah Di jaman sekarang Gue inget Gak apa-apa Nanti Nanti tinggal ngomong Maaf kok Dan orang Kalau gak mau Ngasih maaf Itu kan dianggap Kejam banget Untuk saat ini Padahal kan Berarti Jujur aja Gak tau nih Kalau Novi Gimana ngeliatnya Kalau yang gue liat sih Gini sih Bang Emang gampang banget ya Apalagi tuh Untuk naikin Ini kalau ngomongin tadi Influencernya Si Ernest bilang tadi ya Kalau ngomongin maaf tuh Di influencer tuh Sebenernya emang gampang Apalagi Banyak yang bilang Untuk naikin Apa tuh namanya Followers atau enggak Subscriber Engagement Jadi Makin banyak yang dateng Terus orang-orang Jadi kayak Makin tau dia siapa Terus segala macem Nah tapi kalau menurut gue sih Di jaman sekarang itu Kayak yang lu sempat bilang juga Bang Di beberapa episode kemarin Kita tuh kehilangan esensinya gitu Ngomongin tentang komitmen Kita ngomongin Apa namanya Relasi kan Kita lupa esensi dari komitmen itu apa gitu Nah kalau Sekarang tuh juga menurut gue Kayak permintaan maaf Mereka tuh juga kayak gak tau Esensi dari minta maaf itu apa Kenapa harus minta maaf Jadi kayak ngeras itu Ngegampangin Nah kalau menurut gue balik lagi sih Sebenernya kalau misalnya Maaf itu kan berarti Lu tau ya Menyesali kesalahan lu Itu apa Nah akhirnya lu berusaha Dengan baik Untuk tidak melakukan hal lagi Makanya kenapa Sebenernya minta maaf Dan memaafkan itu Suatu hal yang gak gampang sih Menurut gue Ya kan Nah tapi Di jaman sekarang tuh Jadi kayak Yaudah lah Sorry ya Sorry Atau enggak Kalau misalnya lagi bercanda aja Itu kan gampang kan Ngomong kayak gini Ah lu baper banget sih Gitu aja Marah Ya kayak gitu-gitu kan Itu banyak banget kalimat-kalimat Yang sebenernya kayak Mohon maaf Anda gak tau diri banget Bisa kan kita ngomong kayak gitu Sebenernya Menurut gue Balik lagi ke Sebenernya lu ngerti gak sih Waktu lu minta maaf itu Lu sudah melukai Kayak gitu sih Jadi Mungkin buat temen-temen Kalau misalnya Ada yang minta maaf Atau gak ada yang lakuin kesalahan Bukannya kitanya Jadi gak mau maafin ya Tapi kita Mesti make sure dulu Dia ngerti gak nih Kenapa dia Minta maaf Jangan sampai kayak Udah dia maaf ya gitu Udah dia gue maafin gitu Tapi tanpa Tanpa Mendiskusikan Atau mungkin Biar Ini salahnya di mana Nanti ke depan Harus Bagaimana ya Iya Itu jadi hal yang penting Jadi bukan cuma sekedar Ya gue maafin Biar gue jangan keliatan Jahat Tapi Make sure dulu Dia bener gak tau Apa kesalahannya Dan Nanti next Aku yang hal yang sama lagi Enggak gitu Apa komitmen Untuk kedepannya Bukan mempersulit sih Tapi untuk dia ngerti Kenapa Harus minta maaf Dan kenapa juga Dia Merasa bersalah Ini sih gitu sih Kalo dari gue Iya Tapi gue jadinya Ngeliat kayak gini ya Waktu gue mikir-mikir Yang ngerenungin kayak gitu Kata maaf Sebenernya kata maaf tuh Gak pernah jadi murah Kayak gitu Tetap mahal Kata maaf Oke kata maaf itu Bisa dengan mudah Dengan murah Terucap dari mulut kita Tapi hati yang mengakui Kesalahan itu 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 adalah Sebuah Hal yang sangat mahal tuh Hati yang mau merendahkan diri Hati yang mau Belajar memahami Argumen-argumen Orang lain Hati yang belajar memahami Hati orang lain Yang tersakiti Dan lain sebagainya Itu tetap mahal Tapi kata Kata maaf Itu dari bibir Bisa murah Terucap Jadi bagi gue Kata maaf itu Atau Apa bilangnya ya Sebuah Sebuah Pengakuan Kesalahan itu Dan Meminta Permohonan ampun itu Sampai sekarang Itu tetap mahal sih Bagi gue ya Harganya Karena kadang-kadang Alasan orang Minta maaf Itu simple Ya gue Kalau gue gak minta maaf Rusak karir gue Nah itu tuh Kayak gitu Kalau kayak gitu Kan hanya urusan soal karir Makan dan hidup Uang ada uang Uang ada uang Atau enggak Ada subscriber Atau enggak Follower Atau enggak Hanya karena itu tuh Tapi Apakah Hati orang Kayak gitu Perasaan orang Kayak gitu Atau Tapi yang seperti Yang seperti tadi Nopi bilang Lu sadari Kesalahan lu Dimana Berusaha untuk Dengan menyesal juga Kayak gitu Ada penyesalannya Dan berusaha Untuk Untuk tidak mengulanginya lagi Seperti itu Gue Gue kalau misalnya Kayak Kayak temen gue Kayak gitu ya Tinggal ngomong Maaf gitu ya Gue kadang-kadang Gila nih Gampang banget sih Terucap Kita baru Tanyain sekarang Kayak gitu Lu langsung Terucap kata maaf Berarti Mungkin lu udah mikirin Dari sebulan lalu Lu sedang melakukan kesalahan Kayak gitu Nah kita kontron Baru lu minta maaf Nah bagi gue Kayak Lu kayak Sorry gue mau tutup Masalahnya Sorry Udah Gue gak mau bahas Lebih lanjut Gue tau Sebenernya gue salah Tapi sebulan lalu Lu diam saja Seperti itu Nah itu sih Itu ini juga kali Nes Apa Itu realita manusia Yang memang Gak mau disalahin ya Bagi kita Manusia yang udah jatuh Dalam dosa ya Realitanya itu Gak mau disalahin Ataupun Gak siap ditegur Dan menurutku Sebenernya gini sih Kalau persahabatan itu Adalah karunia Dari Tuhan Persahabatan itu Adalah cara Tuhan Membentuk kita Gue pikir salah satu Yang menarik juga Dalam persahabatan itu Ketika kita saling Meminta maaf Saling mengampuni Adalah kita bertumbuh Dalam karakter Dalam pengenalan Jadi gue Melihatnya gini ya Gue bersyukur Sebenernya Kalau dengan Sahabat-sahabat Yang berani menegur Yang berani Kasih masukan Tentunya ya Dengan waktu Dan tempat Cara yang baik Dan maksudnya Itu Membuat kita Jadi Lebih Koreksi diri Rendah hati Belajar untuk Tidak merasa diri Selalu benar Nah bagi gue Itu Karunia Sebenernya ya Tuhan berikan itu Gue gak bisa temuin itu sendiri Kalau gue cuman hidup sendiri Mana gue pernah tau Gue bener apa kagak Yang gue pikirin Misalnya Tapi ketika ada Sahabat Ada orang-orang Tentunya sahabat yang bener ya Bukan sahabat yang gak ngerti Kebenaran Sahabat yang cuma mau Menjatuhkan kita Atau friend with benefit Lagi gitu ya Tapi Bener-bener Akhirnya gue ngeliat Iya ya Termasuk waktu Dia belajar minta maaf Gue belajar mengampuni Atau gue belajar minta maaf ke dia Dia harus belajar mengampuni Itu ada pertumbuhan yang terjadi Karakter kita bertumbuh Kedewasaan kita Untuk menghadapi masalah juga Terjadi gitu Itu sih yang aku lihat Ya penting lah Kita mengalami itu juga Di dalam persahabatan Kalau enggak kita gak akan pernah Dewasa dengan persahabatan Itu bahkan Jadi merusak kita sih menurutku Iya ya Nah itu sih Jadi Jadi Bagi gue sih Kita menerima Gue menerima ya Kayak gitu Kalau ada orang yang minta maaf Kayak gitu Gue menerima Dan kadang-kadang memang Ada Ada perbuatan-perbuatan Yang menyakiti Atau melukai Itu yang solusinya Cuma satu Lu udah gak bisa Membaiki apa-apa lagi Selain minta maaf Datang kayak gitu Tapi gue gak mau Lu datang Hanya karena Gue datang Gue bilang Eh sorry nih Lu udah menyakiti gue nih Lu udah melukai gue Dalem banget nih Terus dia gak sadar Hah gue menyakiti Dimana Oh gue minta maaf deh ya Kalau gue menyakiti lu ya Gue gak clear jadinya Gak ngerasa Lu gak pernah sadar Menyakiti Jadi kayak ngedek ya berarti ya Kenapa Jadi kayak ngedekin doang ya gak sih Nah Satu sisi gue Kadang-kadang belum tentu tuh Mereka Ngeledek kayak gitu ya Tapi Kadang-kadang Mereka sendiri pun Gak sadar Kayak gitu Sudah Sudah Menyakiti ya Gue Gue mungkin Kalau gue ada di posisi orang yang menyakiti Mungkin gue akan melakukan seperti ini Oh sorry ya gue Gak sadar Kalau gue telah Menyakiti lu Gue gak nyangka Kalau perbuatan gue Yang seperti ini Seperti ini Seperti ini Itu telah Menyakiti lu Gue pikir itu Gak akan menyakiti lu Sama sekali Dan lain sebagainya Nah menurut gue Mencoba memahami Orang lain Bagian dari diri gue Yang mana Yang menyakiti orang lain Menurut gue itu Itu penting sih Seperti itu Jadi Berusaha untuk Oh ternyata bagian ini Yang Yang menyakiti Diri lu ya Begitu Dan gue baru tau Dan Dan menurut gue Salah satu hal yang penting Adalah Gestur juga penting sih Kayak gitu Gestur Gestur penting juga Ini dalam relasi personal ya Bukan di dalam Bukan Di dalam Apa tuh Kamera Kadang-kadang di kamera tuh Gue Aduh rada Karena kita gak ketemu ya Jadi rada Semua bisa diatur lah Di belakang kamera Kayak Bisa Bisa dibuat Seperti yang kita mau Keliatannya kayak apa Gitu ya Ya Karena Karena mungkin untuk mendapatkan Simpati orang Dan lain sebagainya Tapi Justru kalau di dalam Relasi personal Gestur tuh Penting Jadi waktu bener Kita minta maaf Ya bener-bener Kita pakai raut Yang menyesal Dan juga bener Tapi gak bisa ya Maksudnya Lu gak bisa pakai raut Menyesal Kalau lu gak tahu Dimana salah lu Jadi Pertama Memang perlu Berempati Dan memahaminya dulu Dimana salahnya Baru abis itu Pakai gesture yang tepat Masa lu minta maaf Dengan ketawa Ya Ya lu Ya gue Ya gue terima Kata maafnya Tapi gue Rada bingung Kayak gitu Kenapa lu ketawa Kayak gitu Bener lu bener Atau enggak Gitu ya Iya Jadi lu sebenarnya Sebenarnya lu pun juga Lagi Lagi Malu nih Untuk ngomong Minta maaf Seperti itu Karena menutupinya Dengan Dengan Ketawa Nah itu Atau bercanda Nah itu ya Itu yang gue lagi Coba renungin Si belakangan ini Mungkin ini penting Untuk ini ya Penting untuk kita Sebagai Orang-orang yang Yang bersahabat Gitu ya Memiliki Apa ya Standart yang benar Menurut gue ya Supaya Dia tau dia salah Kalau dia gak pernah tau Standartnya Jadi Gue pikir sih Akhirnya juga Istilahnya gini ya Dia bisa cuman kayak Sosial Jadi kayak bicara Untuk memperbaiki hubungan sosial aja Itu yang gue Menurut gue kurang Sincer Atau kata maaf Yang Ernest bilang tadi Gue bilang maaf Supaya gue tetep Bisa kerja disini Gue tetep bisa Dapat penghasilan Jadi sebenarnya Maafnya itu Bukan untuk Gue belajar Sesuatu Prinsip gue tetep sama Gue setuju Misalnya Bolos itu gak apa-apa Prinsip gue bolos itu gak apa-apa Santai aja Nanti kalau Bos nanya Ya udah bilang maaf aja Kan bos mau denger maaf Kalau dia mau denger maaf Bilang aja maaf Habis maaf kan Lo tetep bisa kerja disini Tapi dengan prinsip Tetep bolos Tetep gak Maksimal kerjanya Jadi kalau aku pikir sih Apa ya Perlunya juga Sebagai sahabat Kita saling berbagi Termasuk Memberikan Pengenalan Terhadap Standar yang benar Itu apa Nah memang Kalau di dalam Pekerjaan Di perusahaan Atau di kantor Kan kita sudah punya Yang namanya Peraturan ya Dan gue pikir sih Peraturan Seketat-ketatnya Dibuat Ya pasti Ada tujuannya Nah mungkin kita perlu Menangkap sih Di balik itu Tujuannya Supaya Akhirnya Memang kita juga Gak jadi budaknya Peraturan Tapi juga kita jadi Gak jadi orang yang Kayak Gue di atas peraturan Gue gak mau kena aturan Karena kenapa Gue pokoknya Mau free gitu Jadi akhirnya Maaf itu Sebenarnya benar Yang kayak Ernest bilang tadi Fake banget gitu Yang penting Piring nasi gue Gak keganggu Gue minta maaf Gak apa-apa deh Gue jilat-jilat Apa Sepatulu Atau Gue nunduk-nunduk Gak apa-apa Tapi sebenarnya Tidak ada Hati yang Benar-benar Ya sama Kayak orang ini Gak mungkin Kita ditolong Dengan baik Kalau kita Gak pernah sadar Kita sakit apa Misalnya Kalau kita ke dokter Kita gak pernah Ngakuin Bahwa yang sakit Itu bagian sini Kita terus Aja bohong Gak pernah Akan bisa Pengobatan Yang baik Jadi aku Ngelihat sih Ya orang-orang yang Seperti itu Ya gak akan Berubah Gak akan Bertunggu Ya akan Stay seperti Itu aja Gitu sih Tapi ada hal yang Menarik nih Mungkin nih Akhir kayak gitu ya Gue ingat nih Jadi Waktu itu Bang Alex tuh Pernah tuh Jadi belum lama ini Dia minta maaf Secara personal Ke beberapa orang Dan waktu itu tuh Kejadiannya Bang Alex Mengutarakan pendapatnya Nah Gue penasaran Sebenarnya sama lo Bang Kenapa lo melakukan Hal itu Dan lo lakukan Personal ke Banyak orang Nah itu 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 gue Karena bagi gue Gue gak merasa Terasakiti Justru Tapi Tapi kenapa Lo punya Sebuah kesadaran Kayaknya Merasa perlu Minta maaf Apa yang ada Di Pertama Ini kan Kasusnya Atau konteks Kejadiannya Adalah di Forum besar Dan Menurut gue Kalau gue Minta maaf Di forum besar Suasananya Waktu itu Gak kondusif Tapi gue juga Sadar Sebagai seorang Yang Ya boleh Dikatakan Apa ya Kakak lah Atau Abang Senior Yang Ya dalam Banyak hal Kalian kenal Gue Kalian tahu Mungkin Kalian juga Beberapa hal Lihat Dalam hidup Gue Nah gue Merasa Perlu Jadi gue WA11 Gue merasa Perlu Untuk Memberitahukan Sebenarnya Apa konteks Yang gue Rasakan Dan gue Alami Kenapa Sampai gue Bereaksi Seperti itu Dan gue Merasa Apapun Pembelaan Gue Di balik itu Tidak semua Orang Akan Mengerti Sehingga Sebenarnya Gue jadi berpikir Gue bukan Minta maaf Dalam arti Apa ya Dalam arti Yang penting Gue minta maaf Sama semua orang Biar tenang Semuanya Tapi Gue benar-benar Merasa Ya ini Kalau dalam Sisi rohani Gue bilang Tuhan Gue gak mau Sampai jadi Batu sandungan Jadi Paling tidak Paling tidak Teman-teman Yang Mendengar Melihat Walaupun Tidak Tidak Merasa Tersakiti pun Gue harus Sadar Bahwa Ya Gue mengakui Kemarahan Gue Waktu itu Membuat Gue Bereaksi Sangat Spontan Dan Itu Membuat Gue juga Sadar Beberapa Hal Akhirnya Sadar Spontanitas Gue Pas Terjadi Ternyata Untuk Beberapa Orang Mungkin Itu Tidak Masalah Tetapi Gue juga Gak bisa Bilang Untuk Orang Yang Lain Masalah Jadi Ketimbang Gue Merasa Ini Gue Merasa Lebih Baik Gue Minta maaf Aja Gitu Sih Tapi Itu Keluar Dari Hati Karena Gue Sadar Betul Kemarahan Itu Juga Bisa Jadi Bumerang Yang Akhirnya Membuat Gue Sendiri Jadi Merasa Diri Lebih Baik Dari Orang Lain Nah Itu Yang Gue Takut Banget Kalau Gue Ngerasa Nanti Ya Oke Gue Marah Nih Tapi Kemudian Jadi Kayak Orang Ngeliat Gue Bener Nih Yang Dilakuin Seolah Gue Jadi Lebih Baik Dari Yang Lain Nah Gue Ngerasa Dalam Rangka Menjaga Hati Gue Supaya Nggak Seperti Itu Gue Pikir Gue Harus Minta Maaf Karena Sisi Itu Memang Adalah Ledakan Emosi Gue Yang Sangat Spontan Begitu Emang Lo Lihatnya Kayak Apa Lo Ngerasa Nih Orang Kenapa Sih Gue Waktu Itu Karena Lo Minta Maaf Gue Rada Bingung Kayak Gitu Justru Gue Tersentuh Gitu Gue Nggak Merasa Tersakiti Tapi Lo Minta Maaf Sama Gue Nah Itu Bagi Gue Ada Di Forum Itu Tapi Gue Nggak Merasa Kenapa Nggak Tapi Bagi Gue Itu Menyentuh Gue Karena Lo Lagi Nggak Melukai Gue Tapi Lo Relak Merendahkan Diri Lo Merendahkan Hati Lo Meminta Maaf Kepada Gue Yang Sebenernya Gue Pun Juga Nggak Merasa Tersakiti Dan Gue Nggak Merasa Lo Lagi Melakukan Perbuatan Salah Kepada Gue Nah Itu Yang Makanya Bagi Gue Unik Dan Buat Gue Penasaran Nah Ini Terakhir Kalimat Penutup Gimana Nol Ada Yang Lo Mau Sampaikan Nggak Kalau Gue Minta Maaf Jangan Sampai Cuma Sedari Servi Tapi Lo Tau Kenapa Lo Minta Maaf Dan Ketika Lo Minta Maaf Kan Berarti Tau Kalau Lo Salah Dan Jangan Ngelap Hal Yang Sama Lagi Karena Menurut Gue Bukan Masalah Orang Gampang Maafin Atau Enggak Tapi Terkadang Orang Tuh Nggak Bisa Maafin Gara Ngeliat Ah Lo Sama Aja Kok Gitu Terus Itu Menurut Gue Nggak Berubah Kalau Bang Alex Gimana Bang Kalau Gue Menyimpulkannya Gue Berharap Persahabatan Itu Memberikan Pertumbuhan Membentuk Karakter Sehingga Gue Pikir Minta Maaf Jadi Bagian Dimana Sebenernya Gue Jadi Dibentuk Gue Jadi Sadar Apa Yang Kurang Apa Yang Harus Dibentuk Dalam Diri Gue Memang Jujur Aja Lebih Kepada Pembentukan Bagiku Tapi Kemudian Juga Ternyata Di Dalam Anugerah Tuhan Tentunya Persahabatan Itu Juga Saling Membentuk Kita Membentuk Orang Lain Tapi Kalau Gue Jadi Selalu Berpikir Kenapa Persahabatan Ini Mendewasakannya Justru Keguanya Nah Itu Bagi Gue Yang Sangat Berkesan Meminta Maaf Itu Salah Satu Cara Untuk Gue Bertumbuh Dewasa Kira-kira Begitu Oke Kalau Gue Gue Mikir Kayak Gini Perendahan Diri Atau Merendahkan Diri Itu Mendahului Permintaan Maaf Menurut gue Itu Yang Tepat Jadi Berharap Kita Sama-sama Sahabat-sahabat Friendsound Semua Jadi Kalau Teman-teman Mau follow Kita Dimana Bisa follow Kita Di IG Kita Dimana Friendsound.id Thank you Ernest Dan Bisa denger Di Spotify Kita Seperti itu Kita Sama-sama Berharap Kita Bukan Manusia Sempurna Masih Bisa Melakukan Kesalahan Tapi Berharap Kita Benar-benar Sadar Akan Kesalahan Kita Dan Meminta Maaf Dengan Tulus Bukan Karena Demi Keuntungan Keuntungan Tertentu Kita Minta Maaf Tapi Benar-benar Kita Menyerendahkan Diri Kita Mengakui Diri Kita Sadar Diri Lemah Kita 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 Akan Ketemu Lagi Di Minggu Depan Di Friendsound Minggu Depan Dengan Setema Yang Menarik Juga Setidaknya Buat Kita Menarik Terima Terima Oke Teman-teman Oke Semuanya Kita Akhir Friendsound Kita Bye Bye Bye